Hai semuanya, pada kali ini Inspirasi Pagi akan membahas mengenai 2 peluang usaha di desa yang bisa untung 100 juta per tahunnya Lalu pertanyaannya, apa saja peluang usahanya dan bagaimana caranya? Oke, tonton hingga selesai Di zaman yang serba modern seperti sekarang, di desa atau di kota itu udah gak ada bedanya Memiliki bisnis gak harus disalankan di kota Di desa pun bisa, apalagi bisnis yang berkaitan dengan teknologi Ya, selagi kamu ada koneksi internet, dimanapun tempatnya ya kamu bisa menjalankannya Bahkan, kadang malah lebih prospek di desa daripada di kota Nah, berikut ini saya jelaskan 2 ide peluang usaha di desa Yang kalau kamu praktekin, kamu bisa untung 100 juta per tahunnya Oke, langsung aja ya Jadi ide peluang usaha yang pertama adalah dengan berbisnis online Nah, mungkin kamu akan bertanya, kenapa di desa? Ya, kira-kira menurutmu kenapa? Kenapa bisnis online dijalankannya itu di desa? Nah, alasannya itu ya karena tarif SDM atau sumber daya manusia di desa itu cenderung lebih murah Daripada kalau di kota, iya kan? Misal, kamu jualan online gitu ya Kalau kamu jualan sehari laku 5 atau 10 sih, nggak butuh karyawan nggak masalah Tapi kan kalau 20 penjualan sehari gimana? Kalau lakunya 30 penjualan sehari gimana? Atau bahkan kalau 50 penjualan sehari gimana? Pasti butuh karyawan kan? Pasti butuh seberdaya manusia Pasti membuka loongan karyawan Nah, pasti kamu butuh SDM buat melayani chat order gitu kan Kalau sampai pesanan membeludak Dan pasti nggak mungkin kan dikerjain sendiri Iya kan? Soalnya kan orderannya kan sampai banyak Nah, kamu bisa nih open recruitment Membuka loongan gitu Sehingga kamu bisa dapetin SDM Dengan harga yang lebih terjangkau Kalau di desa Daripada kalau rekrut SDM di kota Iya kan? Soalnya kan umumnya Kalau di desa kan UMR-nya kan rendah kan? Jadi upah minimum di kampung gitu kan Biasanya lebih rendah Bahkan bisa sampai setengahnya UMR di kota Misal di Jawa Timur ya Kalau di Kediri gitu kan UMR-nya kan 2 jutaan kan? Kalau di Surabaya 4.200.000 Itu aja udah kelihatan kan? Nah, kalau kamu buka bisnis di Surabaya Dengan UMR yang tinggi Kalau kamu butuh tambahan SDM Untuk pergembangan bisnis online-mu Biaya yang kamu kelarkan itu 2 kali lipat lebih tinggi Nah, salah satu orang yang menarik perhatian Berkat keberhasilannya berbisnis online di desa Adalah Novi Piyudermawan Pria asal Purbalingga ini berbisnis online Dengan menyerap ratusan warga di desanya Dengan bisnis online Dia beranggapan kalau bisnis kan nggak harus di kota Bisnis juga bisa dijalankan di desa Dan dia aktif jualan produk lewat internet Sehingga banyak banget SDM yang dia rekrut Hingga akhirnya Novi mendirikan Kampung Marketer Nah, melalui Kampung Marketer Dengan website kampungmarketer.com Dia menyediakan SDM Untuk membantu pebisnis di seluruh Indonesia Untuk membantu memasarkan produknya melalui media internet Bahkan dia dapat penghargaan loh Dari STTV Melalui program Liwupatan 6 Awards STTV pada tahun 2018 Pada kategori inovasi Keren kan? Dan yang lebih menarik lagi Novi Bayu ini sampai risen loh Dari pekerjaannya sebagai PNS Demi wira usaha di bisnis online Nah, kamu bisa nih mencontoh Novi Bayu Ya, maksudnya mencontoh itu mencontoh Dengan berbisnis online di desa Nggak harus mencontoh resignnya kan Soalnya resign kan yang nggak harus serta-merta gitu kan Maksudnya nggak harus langsung Ada peluang bisnis langsung resign gitu kan Yang nggak harus sefrontal itu juga Harus ada pertimbangan yang matang Nah, kalau Novi ini emang keren sih Dia selama masih PNS itu udah berbisnis online Jadi pas dirasa tabungannya udah banyak Pas merasa kalau tabungannya itu udah merasa cukup Dia resign biar bener-bener fokus di bisnis online Nah, dengan bisnis online di desa Kamu bisa memperdayakan juga masyarakat di desamu Sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia Bisnis online yang gimana? Ya, dengan jualan di Facebook, Instagram, marketplace, dan sebagainya Kamu bisa pelajarin sedetial mungkin Hal-hal yang berkaitan dengan periklanan online Nah, kalau bicara soal penghasilan Kalau si Novi ini profitnya ya dari bisnis online Ya, jangan ditanya lagi lah Yang pasti kalau 100 juta setahun ya pasti lebih lah dia Kalau 100 juta mah, kalau Novi Bayu aja mah Nah, hitungan bulan aja Di internet marketing sudah kategori suhu Sudah bener-bener master gitu kan Oke, selanjutnya Ide peluk usaha di desa dengan keuntungan 100 juta per tahun Adalah dengan menjadi artis YouTuber Nah, ini menarik Walaupun di desa, kamu bisa merintis sebagai YouTuber Dan berpenghasilan dari YouTube Nggak punya kamera, nggak punya laptop Ya, tetap bisa kok Model HP aja bisa Manfaatin tuh smartphone-mu Daripada smartphone dipakai nge-game Dipakai sosmedan yang nggak jelas Dipakai browsing yang nggak jelas Kan yang mending coba aja kamu pas ngapain gitu Terus di-video-in Terus di-upload Ya, kan siapa yang tahu ya kan Terus ngapain mas nge-YouTube-nya Saya di videonya pas ngapain Ya, terserah kamu mau fokus di bidang apa Pokoknya kalau YouTube itu harus fokus di satu bidang Ibaratnya tuh fokus di satu tema Jadi, kamu harus nentuin apa tema channelmu Jadi, kan Orang main YouTube kan ada channelnya masing-masing ya Ada yang main YouTube itu buat Di bidang masa Ada yang juga di bidang prank Ada yang di bidang eksperimen Sosial eksperimen Dan lain-lain Banyak banget bidangnya Jadi, misalnya aja ya Coba buka di YouTube Terus cari channel Gondrong Labanan Terus coba lihat Berapa videonya yang udah di-upload Banyak banget kan Coba lihat Berapa views penontonnya itu Tiap videonya Ratusan ribu Bahkan ada yang jutaan juga Wih Keren banget kan Dia memulainya juga dengan HP aja Kontennya itu tentang memancing Jadi, dia memancing Terus di-record Terus di-upload di YouTube Memancing beneran ya Bukan memancing perkara gitu Bukan Memancing ikan Beneran gitu Awalnya bikin konten memancing Yang gak langsung banyak yang nonton Awalnya ya sepi Namanya juga merintis kan Bahkan dia curhat Kalau sempat ingin berhenti ke YouTube Tapi akhirnya setelah Meng-upload video yang ke-16 Akhirnya videonya itu viral Lalu setelah itu Tiap dia meng-upload video Penontonnya itu lumayan Hingga sekarang Dia udah Dapetin ratusan ribu subscriber Dengan penghasilan yang Sangat banyak Dengan penghasilan 20 juta Per bulannya Nah Dia cerita sendiri Soalnya pas di salah satu videonya Kalau pas ambil uang di bank itu Jadi sampai direkam Kalau penghasilannya itu 20 juta lebih sebulannya Ya emang wajar sih Sehari aja views Di semua video Di channelnya aja 100 ribu views lebih Dan Dia baru aja Bikin channel satunya lagi Jadi dia sekarang Udah punya dua channel Nah kamu bisa nih Mencontoh gondorong labanan Bikin konten di YouTube Ya untuk awal-awal Jangan terlalu diniatin serius Biar gak terlalu kecewa Kalau Melalui Atau menemui Suatu kegagalan Ya pokoknya Iseng-iseng aja dulu lah Bikin video gitu Siapa tau kan Bisa jadi jalan rezeki Iya kan Kita kan ya gak tau kan Yang penting kan Ihtiar aja dulu Yang penting Jalani aja dulu gitu Oke demikian Dua ide Pelang usaha di desa Yang bisa untung 100 juta lebih Pertahunnya Semoga video ini Bisa menginspirasi kamu Dan semoga adanya Video ini bisa Bermanfaat buatmu Oh iya kamu juga bisa Mengunjungi beragam video Di channel inspirasi pagi ini Di channel ini Saya rutin mengupdate konten Tentang perencanaan keuangan Inspirasi Pengembangan diri Hingga beragam video Tentang pelang usaha Jangan lupa subscribe Dan aktifkan loncengnya juga ya Sehingga Kalau saya mengupdate konten Kamu bisa dapetin Notifnya langsung Oke Terima kasih Sampai jumpa